Pada 30 dan 31 Desember, kota Bandung dan Lembang diperkirakan kembali dipadati wisatawan dan untuk mengantisipasi kemacetan di jalan utama, sejumlah jalur alternatif pun dipersiapkan menuju kawasan wisata Lembang. Dan informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Jurnalis Metro TV, ada Rifki Nafis dan Juru Kamerasa Bagofi Sesa. Ini selamat pagi Rifki, Rifki, jalur alternatif mana saja yang sudah disiapkan untuk antisipasi ini. Ya, selamat pagi Valen dan juga Iqbal, serta Pemirsa, nampak betul sekali pada 30 dan 31 Desember ini kota Bandung dan juga Lembang diperkirakan akan kembali dipadati oleh wisatawan yang datang tidak hanya dari sekitar kota Bandung, namun juga dari luar kota yang berada jarak yang cukup jauh dari kota Bandung, seperti yang terakhir adalah Jabodetabek. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, sudah diperkirakan bahwa jalan utama ini berpotensi untuk mengalami kemacetan. Dan diinformasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat memang sudah ada beberapa jalur alternatif yang dipersiapkan, di mana nantinya jika wisatawan khususnya luar kota yang datang ke kota Bandung ataupun menuju ke kawasan wisata Lembang mengalami kemacetan di jalur utama, maka dapat menggunakan beberapa jalur alternatif seperti diantaranya adalah Jalan Saksan Masyuri, Jalan Kolonel Masyuri, Jalan Danung Kiri, Jalan Puncul, dan juga Jalan Maribaya. Bagi wisatawan yang sebelumnya sudah pernah atau bahkan sering berwisata ke kawasan Lembang ataupun kota Bandung, mungkin sudah familiar dan akan cenderung memilih menggunakan jalur alternatif tersebut untuk menghindari jalur utama yang kerap mengalami kemacetan. Namun saat ini pun dengan peningkatnya jumlah wisatawan setiap tahunnya, maka jalur alternatif ini sendiri tidak menjalin 100% akan lancarnya perjalanan para wisatawan. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas gabungan baik dari kepolisian maupun juga dari Dinas Perhubungan akan melakukan patroli di lingkungan ataupun di kawasan Lembang seperti salah satunya di jalan alternatif tersebut untuk menghindari adanya kendala teknis yang terjadi di jalur alternatif tersebut. Dan tidak hanya menurunkan puluhan personel ataupun petugas gabungan untuk mengantisipasi segala kendala yang berpotensi terjadi, petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat juga mengatakan akan melakukan pemantauan melalui APCS ataupun kamera CCTV yang berjumlah 129 dan diletakkan di 50 titik persimpangan ataupun jalur arteri. Penggunaan alat ini pun digunakan untuk memantau bagaimana keadaan ataupun kondisi terkini dari lalu lintas yang mana bila ditemukan adanya kendala ataupun kemacetan di sejumlah ruas jalan, maka dapat dengan segera ataupun dapat dengan cepat petugas diterjukan untuk menangani kemacetan ataupun kendala di ruas jalan tersebut. Dan tidak hanya ditempatkan di ruas jalan ataupun di persimpangan, namun pantauan juga akan dilakukan di sejumlah titik yang berpotensi menjadi titik berkumpulnya, terutama masyarakat ataupun wisatawan yang akan meluangkan waktunya dalam pergantian tahun di Kota Bandung dan juga di kawasan wisata lembang dan menggunakan sistem pantauan kamera ATCS tersebut, maka petugas dapat menjaga kawasan yang dikatakan wisatawan ini tidak hanya dinamis di jalan, namun juga statis di titik-titik kumpul pergantian tahun agar menjaga keamanan dan juga kondisivitas selama pergantian tahun ataupun masa libur tahun baru. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah imbauan bagi masyarakat ataupun wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Bandung ataupun ke kawasan wisata lembang terkait dengan cuaca buruk yang beberapa hari terakhir ini memang kerap ataupun bahkan sering mengguyur, hujan yang mengguyur kawasan Kota Bandung dan juga kawasan wisata sekitarnya. Tidak hanya di sisi utara Kota Bandung ataupun kawasan wisata lembang dan juga tangkuban perahu hingga ke Cikoleh dan juga Subang, namun juga cuaca buruk ataupun hujan yang cukup deras ini juga terjadi ataupun berpotensi terjadi di sisi selatan dari Kota Bandung seperti di Ciwide dan juga Pangalengan. Karena tidak hanya menuju lembang, namun juga wisata ataupun masyarakat, warga luar kota yang datang ke Kota Bandung juga seringkali mengunjungi kawasan selatan Kota Bandung seperti di Ciwide dan juga Pangalengan sehingga memang penting juga untuk mengetahui potensi kendala ataupun gangguan yang mungkin akan terjadi pada saat Anda akan meluangkan waktu libur tahun baru yang memang diniatkan untuk berjalan dengan baik. Dan untuk mengantisipasi hal selanjutnya adalah kita perlu mengingat bahwa dalam masa libur natal terakhir ataupun kemarin saja yaitu ada 200 ribu lebih wisatawan luar kota yang mengunjungi Kota Bandung dan juga kawasan wisata di sekitarnya. Sehingga peningkatan jumlah wisatawan ini tentunya akan berpengaruh dengan padatnya arus lalu lintas tidak hanya di dalam kota namun juga ke jalur-jalur yang akan menghubungkan ke kawasan-kawasan wisata di sekitar Kota Bandung lainnya. Sehingga bagi Anda yang akan melakukan perjalanan itu harus mengantisipasi terkait dengan waktu perjalanan seperti diantaranya yang menjadi titik puncak penasih tanah arus ada di pukul 10 pagi hari dan juga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Valen dan Nikbal. Rifki, jelang perayaan tahun baru di Bandung dan sekitarnya adakah antisipasi penjagaan keamanan lain misalnya patroli atau mungkin apel pengarahan dan lain sebagainya di sana? Ya Iqbal, Valen dan juga Pemirsa memang betul sekali terkait dengan pengamanan menjelang perayaan tahun baru di Kota Bandung termasuk juga di beberapa kawasan wisata sekitarnya termasuk di Bulembang, CWD dan juga Pak Alengan memang sebelumnya Polda Jabar telah melakukan apel operasi lilin untuk mengamankan kondisi ataupun jalannya masa liburan tahun baru kali ini dan hingga saat ini pun pos-pos keamanan masih tetap berada di sejumlah titik yang tersebar di Kota Bandung khususnya itu sudah terpasang sejak masa libur natal sebelumnya dan terkait juga dengan perayaan ataupun libur tahun baru ini kami juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat itu akan mengatakan bahwa jembatan pasupati selama masa libur tahun baru ini akan ditutup ini untuk mencegah adanya masyarakat ataupun warga yang naik ke atas dan berpotensi akan menjatuhkan benda-benda ataupun barang-barang ke jalan di bawahnya sehingga dapat menimbulkan ataupun berpotensi menjadi sesuatu yang berbahaya dan kalau kita berbicara tentang tahun baru sendiri memang ada beberapa titik ataupun lokasi yang biasanya dijadikan oleh masyarakat untuk berkumpul dan merayakan seperti salah satunya ada di kawasan gedung sate tepatnya di lapangan gasibu tepat di depan gedung sate itu sendiri dimana masyarakat biasanya di masa akhir tahun ataupun merayakan akhir tahun berkumpul untuk menyaksikan kembang api yang biasanya disediakan dari pihak pemerintah itu sendiri dan tentunya terkait dengan keamanan juga ada beberapa pos yang disiagakan di sekitar kawasan gedung sate tidak hanya disana namun juga kami melihat ataupun mendapatkan informasi terdapatnya pos keamanan di sejumlah titik lain seperti di jalan Asia Afrika, di jalan Braga yang memang merupakan lokasi ataupun titik yang sangat ramai terutama di masa liburan yang istimewa seperti tahun baru ini dan untuk sementara demikian Valen, Iqbal dan juga Pemirsa kembalikan adis gedung Rifki Nafis melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat Terima kasih Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang